Hai Flavis ketemu lagi dengan Cinta Lala hari ini kita mau bikin resep masakan ikan ini kita siapkan ikan aku pakai ikannya jenis ikan nila Flavis bisa juga pakai jenis ikan lain misalnya Flavis mau pakai ikan tenggiri ataupun pakai kakak merah ataupun kakak putih disini aku siapkan sebanyak 1 kg cuci bersih kalau sudah dicuci bersih kita akan marinasi sebentar dengan jeruk nipis ya supaya rasanya itu nanti lebih seger banget nah kita akan siapkan bumbunya disini kita tidak pakai ulek-ulekan tidak pakai blender-benderan kita akan pakai cukup diiris aja disini kita siapkan bawang merah kemudian bawang merahnya kita potong tipis-tipis ini kurang lebih 10 kemudian setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih ini bawang putihnya aku pakai 4 kemudian kita potong tipis-tipis juga selain ada bawang merah dan bawang putih nanti kita akan tambahkan lagi bumbu yang sangat spesial yaitu kecombrang ada yang menyebutnya bunga kincung atau bunga honje oh gak tahu lagi nanti di tempatnya Flavis namanya mungkin berbeda-beda ya kalau di tempatnya Flavikasi ngomongnya bunga kecombrang kalau misalnya nanti di tempatnya Flavis gak ada bunga seperti ini bisa juga diganti pakai daun kemangi nanti agak banyak daun kemanginya ya kemudian kita siapkan lagi satu batang serai serainya juga kita potong-potong boleh dipotong boleh dikeprek pokoknya sama aja gak apa-apa kemudian kita langsung aja memasak ya siapkan wajan dan minyak kalau sudah panas kita akan temis terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya kita biarkan sampai harum kemudian masukkan serai dua kecombrang kemudian kita akan aduk-aduk lagi kita akan temis sampai nanti berbau harum banget baru kita akan makan lagi cabai rawit ini pakainya ungkulan aja ya gak usah dipotong-potong supaya nanti kalau yang gak mau pedas itu bisa makan tapi tetap dapat aroma dari cabai rawitnya kemudian kita siapkan santan dan juga air asam kemudian ada garam secukupnya nah untuk santannya disini sebanyak 600 ml dari setengah putih kelapa jadi gak mau santannya sampai terlalu kental maunya itu encer terus seger rasanya apalagi tadi kan ada asamnya itu itu nanti bikin seger banget nah kalau misalnya kuahnya sudah enak baru kita masukkan ikannya kalau misalnya di tempatnya Flavish punya belimbing buluh itu boleh banget ditambahkan supaya nanti rasanya itu lebih seger banget nah ini biarpun pakai santan Flavish tapi rasanya itu gak enak rasanya itu seger banget dan kita juga gak ngoreng ikannya jadi rasanya itu bener-bener kayak masih fresh banget gitu kita kan masak sampai mateng kalau sudah mateng nanti baru kita siapkan di meja makan nah ini rasanya udah enak banget ikannya juga sudah mateng gak salah lama-lama lagi kita langsung siapkan di meja makan terus nanti kita siapkan nasi anget yang banyak tempe goreng sering atau tahu goreng sering terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video cinta lala hari ini dadah